Selamat datang kembali channel gue Kali ini gue akan bermain game yang berjudulkan Charlie Train Jocho Di episode sebelumnya gue sempat mainkan game yang sama Tapi beda mekanismenya Dan yang di episode sebelumnya itu juga kita disuruh nyari Semacam kartu ya Kartu kayak kartu gitu Dan dikumpulkan sebanyak 8 Tapi di gameplay kali ini Ada yang berbeda Yaitu hampir mirip dengan gameplaynya yang di PC Tapi ini kita hanya stay di kereta ya Dan menembakin dia sampai dia kalah Kira-kira seperti apa keseruannya Langsung aja kita coba Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar membantu channel ini berkembang Jadi langsung aja kita start Dan disini disuruh kita nyalakan engine Oke kereta apinya udah mulai bergerak Kira-kira sampai apa gameplaynya Ini kita di atas kereta dan gue gak bisa gerak-gerakin apa-apa ya Mungkin kita bisa bergerak Kalau misalnya udah ada Charlie-nya ya Atau Charles Kita lihat dulu Kita masih jalan di tengah hutan Menggunakan kereta kita Dan dia cukup No, no, no itu Charlie-nya Oh Udah manjat, dia manjat Dia gak bisa menudah perowangan ya Warning Oh, kita disuruh belok Beloknya kok ngikutin lampu hijau berarti ya Seperti kalau lampu merah itu Kayaknya jurang gitu Sejadi ya Oke, hati-hati Apakah kita bisa mengalahkan Charlie-nya Hmm, kita lihat dulu Kita masih berjalan di atas kereta Kita lanjutkan aja gameplay kita Oke Ada danger lagi Ini kita harus belok ke kanan ya Oke Kita putar tuasnya ke kanan Eh, ke kanan Ke kiri Salah Oke, itu dia naik Wah, 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 wah Apakah kita bisa mengetikannya Apakah kita punya senjata Karena karena dari kecepatan kereta kita Cuman batasnya 70 ya Ini jalannya lurus Tapi kalau jalannya lurus Ini gue curiga nih Dia di belakang Apakah kita bisa menghentikannya Ntar, ini masih berjalan keretanya Dan Oke, masih tenang Oh, no, 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 no No, 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 no Putar, putar, putar kamera, putar kamera Tempakin dia, tempakin dia Ini gak enak kali guys Analognya Tempak, 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 tempak Tempak, tempak, tempak Mundur ke sana Yah Loh Kan dah ditembakin Baru mulai loh Yah, ngulang lagi nih Kayaknya dari awal nih Yaudah, kita coba ulang sekali lagi Dan langsung aja kita nyalakan engine Yah, ngulang dari awal lagi nih guys Atau tadi udah pas loh tembaknya Masih juga ditangkap sama dia Tapi, by the way Susah loh gerakin analognya tadi tuh Kita ke atas, dia ke bawah Dia ke bawah, dia ke atas Jadi gue harus ngapain Kayak pelan-pelan gitu Aduh Coba lagi gameplaynya ya Ya Tapi, lebih mirip Thomas ya Thomas Spider ya Dan Charles Ataupun Charlie Belok Di kanan Ya, kalau diperhatikan dari warna badannya Karena warna biru kan Oke, oke Gue kenapa mainin game ini lagi Karena gue mau nostalgia lagi Dan memang banyak loh di playstore itu Jenis-jenis game Charlie Charles Banyak loh namanya Pilihan bisa cobain aja ser satu Yang mana bagus gameplaynya Gue karena nengok kan Wah, ini gamenya lumayan juga nih Bisa dicoba lagi nih Karena kan fiturnya beda Dengan yang game kemarin Nah, kemarin kan kita cuman Jalan kaki Nyari Kekar gitu Kalau ini kan memang kita di atas kereta Cuma kita gak bisa jalan Gak bisa keluar masuk kereta Kita stay di kereta Ini Mudah-mudahan kita bisa kalahkan Charlie-nya dengan mudah ya Atau Charles Entahlah Gue bingung kalau di Android Namanya banyak banget Ini Tandanya sih Tadi tengoknya ada silauan di depan gitu guys Ini kan belum ada silauan lampu nih Nanti kalau udah mulai ada silauan Ah, tuh dia Tandanya Langsung Putar balik Kita gagal lagi Masa iya gak bisa di kalahkan sih Aduh Acau nih Apa mungkin kayak gitu dong Game playnya Run and play Berlari dan bermain Ya mungkin kayak gitu sih Game playnya ya Karena kalau misalnya gue ngulang lagi Pasti sama lagi adikannya nih Mungkin kita akhiri aja game yang satu ini Nah, sebatas itu aja lah Mungkin gue reviewnya ya Kalau kalian mau coba Atau misalnya kalian berhasil Kan bagus juga sih Karena gue bingung juga nih Masa? Sekali kalah? Dua kali kalah? Tadi sebelum gue rekaman sih Sudah sempat Tes ya Apakah ada cara untuk menangnya? Karena gue juga lihat dari YouTube lain Kok Sama juga gitu Apa mungkin Gue yang kurang jago Ngarahkan analognya Kalah terus guys Hmm, entahlah ya Dan yaudah Baiklah teman-temanku sekalian Kita akhir dulu gameplay kita pada kali ini Terima kasih banyak telah menonton Dan kita ketemu lagi di next video Bye-bye